selamat menikmati ini di Purwokerto ya tembusan dari Jalan Gerilya ke Jalan Sudirman sambil berjemur menikmati udara pagi dan cahaya matahari pagi hari ini sedikit saya pengen sharing tentang sebuah tema, sebuah kasus ya yang sering ditanyakan ke saya pertanyaannya sih sederhana kapan sih sebetulnya waktu yang tepat bagi saya untuk merekrut karyawan saya oke, jadi merekrut karyawan itu dimulai kalau teman-teman semua sudah mau melakukan yang namanya grow up business ya jadi ada tahap dimana mungkin teman-teman semua disebut sebagai startup ini kita biasanya baru memulai baru memulai itu mungkin Anda baru menetapkan produk kemudian juga Anda baru memikirkan tentang siapa pasarnya dan mungkin mulai melakukan jualan gitu nah sampai kepada omset tertentu dan saya yakin di omset tertentu Anda akan kewalahan orderan juga semakin banyak mungkin produksi juga semakin banyak dan disitulah sebetulnya letaknya dimana Anda mungkin ada beberapa pekerjaan yang mulai kompleks ya dan mulai harus didelekasikan kepada orang-orang lain misalkan pekerjaan-pekerjaan produksi pekerjaan-pekerjaan produksi kemudian pencatatan kemudian juga ada pekerjaan lain yang mungkin termasuk sejadi mungkin digital marketing yang kalau dikerjakan sendiri sebetulnya Anda akan kerepotan kenapa? ya karena semakin banyak pekerjaannya bisnis itu kan semakin kompleks mulai dari urusan keuangan mulai dari urusan pelayanan pelanggan termasuk bagaimana memaintens pelanggan-pelanggan lama kita terus bagaimana juga menjalankan operasional produksinya, distribusinya sampai mungkin sistem hudang dan segala macam nah maka disitulah sebetulnya Anda harus mulai mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain disitu berarti Anda sudah mulai membutuhkan karyawan cuman yang jadi pertanyaan adalah karyawan seperti apa yang dibutuhkan? kan begitu dan apa pekerjaan mereka? nah Anda harus mulai mapping dulu dong pekerjaannya jadi kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa saja yang prioritas dibutuhkan di level bisnis Anda tersebut nah kalau ngomongin level bisnis memang agak sedikit rumit ya tapi intinya adalah Anda harus tetapkan dulu kira-kira pekerjaan apa saja yang dilakukan mulai dari yang sifatnya teknis sampai kepada yang konseptual nah dari yang teknis itu nanti ditetapkan apa pekerjaan teknis yang kira-kira bisa didelegasikan ke orang lain mudah diduplikasikan kepada orang lain nah dari situ Anda nanti bisa split berarti ini pekerjaan yang bisa didelegasikan ini pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan nah kalau sudah ketemu pekerjaan apa yang bisa didelegasikan disitulah nanti Anda mudah mulai bisa memikirkan siapa orang yang harus direkrut dan termasuk berapa orang yang harus direkrut mungkin satu atau dua orang gitu ya nah tapi juga harus ditetapkan juga goalnya jadi jangan sampai kemudian sudah merekrut orang kemudian justru malah apa namanya menurun bisnisnya kalau harusnya omset nambah ya omsetnya nambah tapi mungkin nanti kalau omsetnya nambah kemudian nanti juga produksi harusnya juga bertambah konsumen juga bertambah kan begitu ya jadi prioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang itu sebetulnya bisa didelegasikan tetapi juga tidak terlalu beresiko nah setelah satu pekerjaan yang bisa dilegasikan dilakukan nanti Anda mulai rekrut lagi orang baru dan lain sebagainya sehingga nanti pada akhirnya Anda hanya fokus di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis oke nanti di sesi berikutnya saya akan jelaskan hal yang lebih teknis lagi terkait dengan bagaimana kita merekrut karyawan kita oke saya kira itu dulu teman-teman sekalian sukses terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati